Ini kami sudah melihat ada tersangka yang menggunakan baju orange begitu Reza dan juga Sudara tapi kami masih belum bisa memastikan siapa kira-kira tersangka yang ada di balik rompi orange itu atau baju orange maksud kami karena kalau melihat dari konstruksi perkara ada dua tersangka dalam kasus ini. Ini ada Mario Dandi dan juga Shane Lucas tentu ini masih kami menunggu konfirmasi dari pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah tim penyidik dari Polda Metro Jaya tapi kalau melihat daripada penjelasan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes ADRI pada rilis 22 Februari lalu ini menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara di mana penganiayaan terhadap David Ozura ini bisa terjadi. Saat itu kalau boleh kita mengulas kembali begitu Reza dan juga Sudara penganian terhadap David Ozura ini berawal dari AG yang mengadu kepada Mario Dandi Satrio yang mana AG ini menyebut atau menjelaskan bahwa memang benar dirinya pernah mendapatkan perilaku yang kurang mengenakan saat itu dari korban David Ozura yang sebelumnya juga merupakan mantan kekasih dari AG. Nah namun beberapa hari sebelum kejadian penganiayaan ini disini diketahui bahwa tersangka Mario Dandi ini sempat mencoba mengonfirmasi hal ini kepada David meskipun saat itu David tidak menjawab dan tidak bisa bertemu oleh ajakan dari Mario Dandi sendiri. Kemudian Mario Dandi ini diduga meminta AG kembali menghubungi David Ozura saat itu AG juga berkelit bahwa ia ingin mengembalikan kartu pelajar milik David sehingga diharapkan untuk bisa bertemu kala itu. Nah kemudian saat itu David menyampaikan bahwa David ini sedang berada di rumah temannya yang merupakan tempat kejadian perkara saat ini yang nantinya akan menjadi lokasi dilakukannya rekonstruksi yang berada di kompleks Grand Permata di Ulujami di RT8 RW2 Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kemudian setelah diberitahu tempat lokasi David Ozura saat itu yang berada di tempat kejadian perkara, kemudian Mario Dandi datang ke rumah teman dari David Ozura ini yang datang kemudian bersama AG dan juga teman yang berinisial S dalam hal ini adalah Shane Lucas dengan menggunakan mobil jeep Rubicon berwarna hitam. Nah setibanya di depan rumah teman dari David ini, AG kemudian menghubungi David untuk kemudian meminta David keluar untuk menemuinya. Nah setelah David ini keluar dari rumah temannya, David pun ini juga langsung bertemu pada AG. Nah di momen ini, ini apa namanya Mario Dandi juga mencoba mengonfirmasi soal perbuatan yang tidak menyenangkan yang diadukan AG sebelumnya kepada Mario. Sempat terjadi perdebatan di situ antara Mario dan David sebelum akhirnya terjadi penganiayaan terhadap korban secara brutal. Tepatnya di belakang mobil tersangka atau di belakang mobil yang diduga mobil jenis Rubicon ini yang juga disiapkan di lokasi Reza dan juga Sudadara. Kemudian setelah penganiayaan terjadi, tentu ini butuh kami konfirmasi lagi lewat rekonstruksi yang nantinya akan digelar, berapa lama penganiayaan yang terjadi. Jadi pokoknya setelah itu ayah dari teman David ini, kemudian ibu maksud kami ibu dari teman David ini mengetahui kejahatan yang saat itu dilakukan oleh Mario Dandi dari lantai dua rumahnya. Dan kemudian inilah yang menyetop kejadian atau kejahatan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora. Setelah menyetop kejadian penganiayaan brutal ini, kemudian orang tua berinisiatif untuk menelpon kosek pesanggerahan, di mana setelahnya itu kemudian berkoordinasi dengan security komplek begitu untuk mengamankan ketiga pelaku, saat itu ketiga pelaku begitu ya untuk tetap di lokasi sembari memanggil pihak rumah sakit, yang saat itu seperti kita ketahui bahwa pengobatan pertama yang diterimakan oleh David Ozora ini berada di rumah sakit Permata Hijau, Jakarta Selatan.